Intro Potensi Mesilgris dan Ole Romani semakin kuat untuk bergabung Kim Panggot akui kekuatan besar asuhan Kotsin Dayong Media Vietnam singgung kemenangan Timnas yang disebut dibantu wasit Potensi kuat Elkan Bagot kembali bergabung bersama Timnas Ramai soal tulisan Justin Hapner di media sosial JCS terus menjadi rebutan klub ternama di Serie A Italia Sima informasi selengkapnya sebagai berikut Media asal Vietnam tampaknya masih enggan untuk menerima kenyataan Yang gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini Dimana Timnas Vietnam kalah bersaing dengan Timnas Irak dan Timnas Indonesia Yang mewakili grup F ke fase berikutnya Timnas Indonesia itu sendiri memastikan lolos usai menang 2-0 atas Timnas Filipina Keenangan itu sekaligus mengugurkan harapan Timnas Vietnam Meskipun beberapa jam kemudian ia juga mendelan kekalahan 1-3 dari Timnas Irak Namun media Vietnam yaitu Soha VN justru menyinggung Kelolosan Timnas Indonesia yang disebut banyak dibantu oleh sang wasit Kenyataannya Vietnam menderita kerugian dan Indonesia diuntungkan Karena keputusan wasit asal Uzbekistan tersebut tulis Soha VN Kabarnya Soha berpendeman pada statement pelatih Timnas Filipina yaitu Tom Seyfit Dimana Tom Seyfit menilai bahwa sang wasit setidaknya mengambil 2 keputusan Yang menguntungkan bagi Timnas Indonesia Seyfit menilai bahwa Timnas Filipina seharusnya mendapatkan hadiah penalti Saat Andrian bertabrakan dengan Hernando Ari di kotak penalti Timnas Indonesia Ada momen ketika pemain kami bertabrakan dengan keeper Indonesia Seharusnya penalti karena keeper Indonesia tidak menyentuh bola Ujar Seyfit Tom Seyfit yakin jika penalti diberikan dalam situasi tersebut Timnas Filipina bisa mendapatkan kembali semangatnya Dan mengejar ketertinggalan melawan Timnas Indonesia Pelatih Timnas Malaysia yaitu Kim Panggon akhirnya mengakui kekuatan besar Timnas Indonesia Di bawah asuhan Coach Sintayong Ia bahkan tak enggan menilai Soekad Garuda akan menjadi raja di ASEAN Hal itu disampaikan jurutaktik asal Korea Selatan tersebut Selepas membawa Timnas Malaysia mengalahkan Taiwan dengan skor 3-1 Dimana kemenangan Timnas Malaysia pada akhirnya tak cukup untuk membantu mereka finish di posisi kedua grup D Dan Harimau Malaya pun harus tersingkir dari kualifikasi Pela Dunia 2026 ini Di sisi lain, kubu Timnas Indonesia menciptakan sejarah di malam yang sama Dimana Soekad Garuda menang 2-0 atas Filipina dalam matchday terakhir grup F Dan berhak melaju ke putaran ketiga Bagi saya, Indonesia akan segera menjadi tim besar di Asia Tenggara Mereka berusaha keras tetapi kami juga harus menghadapi tang tangan jelas Kim Panggon Selepas putaran kedua kualifikasi Pela Dunia 2026 ini Kabarnya Timnas Indonesia kini mengalihkan fokus ke ASEAN Cup 2024 akhir tahun nanti Timnas Indonesia tentu akan berlagak di putaran ketiga kualifikasi Pela Dunia 2026 zona Asia ini Akan tetapi, padahal gawal Timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat oleh dua back andalannya Yaitu Jordi Ahmad dan juga Justin Hapner Pasalnya, kedua pemain ini terkena hukuman kartu Jordi Ahmad harus menjalankan sanksi dua pertandingan akibat kartu merah yang didapatkan saat Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Timnas Ira Namun, ia pun sudah menjalani sanksi satu pertandingan saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Timnas Filipina Sedangkan Justin Hapner telah mengoleksi dua kartu kuning Sesuai regulasi pemain, yang mengoleksi dua kartu kuning harus menjalani sanksi satu pertandingan Pertanyaannya, dengan situasi seperti ini akankah Kot Sintayong akan memanggil kembali Elkan Bagot Yang sebelumnya tidak dipanggil dalam dua pertandingan putaran kedua kualifikasi Pela Dunia 2026 ini Ya, tentu ini menarik kita ulas Ya, sebelumnya Elkan Bagot dikebarkan tidak merespon pemanggilan Timnas Indonesia udah tiga serbelaga di Paris Padahal saat itu Elkan Bagot telah dipanggil oleh Kot Sintayong Kot Sintayong pun ditanya beberapa kali oleh awak media Namun sang pelatih dengan tegas enggan memberikan tanggapannya Dan kini yang menjadi pertanyaan adalah akankah Elkan Bagot akan kembali ke Timnas Indonesia Tentu hanya waktu dan Kot Sintayong yang bisa menjawabnya Bintang moda Timnas Indonesia yaitu Justin Abner kabarnya memberikan sindiran keras untuk para pemain keturunan yang ngebet bergabung dengan Timnas Indonesia setelah pernah menolak sebelumnya Ya, kabarnya Justin Abner mengungkapkan rasa kekecewaannya atas fenomena para pemain keturunan yang kabarnya kini ngebet membela Timnas Indonesia Bukan karena takut bersaing, Justin Abner mengaku keputusan itu lucu karena diambil setelah melihat keberhasilan Timnas Indonesia yang selengkah lagi akan berpotensi lolos ke Piala Dunia 2026 ini Hal itu diutarakan Justin Abner di akun Instagram pribadinya pada Jumat 14 Juni 2024 ini Sebelumnya tidak ada orang yang ingin bermain untuk Indonesia dan sekarang mereka melihat kami bermain baik dan mereka ingin bergabung orang lucu tulis Justin Abner Meski begitu tidak ada nama yang disebutkan dalam postingan Justin Abner tersebut Akan tetapi hal itu relate dengan kondisi saat ini Dimana memang ada beberapa pemain keturunan yang sempat lagu bahkan menolak dengan halus ajakan untuk bergabung dan kini nampak umbar kode ingin merapat Kelvin Verden membagikan debut manisnya bersama Timnas Indonesia Dimana ia berhasil mengantarkan skuad Geruda menang saat melawan Timnas Filipina sekaligus lolos ke ronda ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini Dalam laga itu, Kelvin Verden juga debut sebagai starter Ia langsung mendapatkan kepercayaan dari Coach Sintayong yang menempati wingback kiri Performa pemain 27 tahun itu pun sangat impresif Maka tak ayal ia mendapatkan pujian dari pecinta sepak bola tanah air Akan tetapi, pemanage begini itu tidak tampil penuh Ia ditarik pada menit ke-67, digantikan peratama Arhan Sehari setelah debut, Kelvin Verden lantas membagikan momen ketika dirinya debut bersama Timnas Indonesia Menariknya, dalam unggahan Verden itu, ada dua pemain keturunan Indonesia yang turut memberikan komentar Mereka adalah Meshilges dan juga oleh Romani Meshilges memberikan komentar singkat dengan emoji tangan menelungkup Sedangkan oleh Romani menuliskan komentar Wow, tak hayal komentar kedua pemain keturunan itu membuat ramai di media sosial Sebab keduanya diharapkan bergabung dan membela squad tim merah putih ke depannya Back tengah tim Nasi Indonesia, yaitu JSS tengah dirumorkan diincar dua tim Serie A Italia untuk musim depan Dua tim tersebut adalah Torino dan juga Parma Pertanyaannya, apakah JSS masih setia di Venezia atau akan mencoba tangan baru? Ya, ini menarik kita ulas Ya, awal mula rumor JSS diincar Torino adalah karena klub asal Turin itu meminati pelatih Venezia yaitu Paolo Fanoli Di mana Torino sedang mencari pelatih baru untuk menggantikan pelatihnya di musim depan Jika Fanoli ambil penawaran Torino, rumornya Fanoli turut mau membawa JSS Meski begitu, Presiden Venezia yaitu Duncan kabarnya masih mau juru taktik tersebut tetap bertahan Selain itu, Parma dikabarkan turut meminati JSS seperti yang diberitakan media lokal yaitu Forza Parma JSS dinilai punya potensi untuk menjadi back tangguh di Serie A Italia JSS sebenarnya masih punya kontrak di Venezia sampai musim panas 2027 nanti Pemain bursa 24 tahun itu telah memperkuat Venezia sejak musim panas 2023 lalu Musim lalu, JSS menjadi bagian skuad utama tim Dirinya mencatatkan 29 penampilan di Serie B Italia Sementara itu, agen JSS belum memberikan tanggapan terkait dua rumor yang tersebar saat ini Halo Indonesia, saya Shane Patinama Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada saya selama ini Saya bersyukur atas kesempatan untuk bertanding atas nama Indonesia dan saya bangga mempunyai karuradi darah saya Saya berkomitmen untuk selalu memberikan 100% semangat saya, 100% energi saya, 100% ketukanan saya, 100% untuk Indonesia Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!